selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini saya ingin menjelaskan lebih jauh tentang obat paracetamol paracetamol disini itu obat yang berfungsi untuk menurunkan demam serta meredakan nyeri nyeri yang dimaksud disini itu nyeri gigi nyeri hai dan lain-lain obat paracetamol itu ada dosisnya dosis untuk dewasa itu 325-650 mg tiap 4-6 jam kalau untuk anak-anak di bawah 2 bulan itu 10-15 mg tiap 6-8 jam untuk anak 2 bulan sampai 12 tahun itu 10-15 mg tiap 4-6 jam sedangkan untuk anak lebih dari 12 tahun itu 325-650 mg per 4-6 jam atau 6-8 jam biasanya obat paracetamol itu ada yang bentuk cair, ada yang bentuk tablet kalau yang bentuk tablet itu biasanya tabletnya yang 50 mg mangem, ya besar saat penggunaan paracetamol kalau berlebihan itu bisa menyebabkan aferdosis pak kalau aferdosis disini itu mangem ya seperti itu efeknya, efek tubuhnya kalau mengalami aferdosis itu demam, badannya demam, panas terus muncul ruang kulit yang terasa gatal bila itu kulitnya itu gatal terus sakit tenggorokan abis minum obat tenggorokannya sakit bukan malah menyembuhkan tapi nambah penyakit kalau aferdosis terus muncul sayawan nyeri pada punggung tubuh terasa lemah kulit atau mata berwarna kuning selain itu timbul memar pada kulit dan lain-lain jadi kalau mau minum obat paracetamol itu sesuai dengan dosis sampai disini pak bang paham ya baik sekian perkenalan tentang obat paracetamol terima kasih atas partisipasi bapak kurang lebihnya mohon maaf terima kasih pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai perkenalkan nama kakak Dewisa Fitri bisa dipanggil kak Dewi kakak boleh kenalan sama adik-adik ini enggak? boleh perkenalkan dong dari adik yang ini dulu Putri Nafisa Putri Nafisa adik-adik ini cita-citanya mau jadi apa? ayo dari siapa yang mau jawab? oke yang ini aku mau cita-citanya jadi dokter jadi dokter adik Vita cita-citanya dari guru guru kalau adik Desya? Suster kenapa kak yang ini cita-citanya itu? ada yang mau jawab? ada ayo siapa yang mau jawab? nah ayo jawab siapa dulu? aku kenapa? kok mau jadi dokter? soalnya merawat orang sakit merawat orang sakit kalau diminta? hmm soalnya semuanya mengurang anak-anak oh mengajar anak-anak oke adik-adik semua tahu apoteka enggak? iya umum tahu apa itu apoteka? obat ya bener lebih tepatnya lagi itu ahli kesehatan di bidang farmasian farmasian itu membuat obat melaksin obat cara nanti diajari tentang obat-obatan itu hasilnya terus enggak bolehnya gimana cara minumnya gimana nanti diajari kayak gitu adik-adik semua suka main masakan enggak? suka nah farmasi juga gitu itu nanti kita gerus obat buat kuyer kita gerus obat jadi kayak kayak masak-masakan gitu aku mau 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 enggak jadi dari apoteka mau beneran beneran oke tepuk tangan untuk partisipasinya bisa tepuk tangan untuk diri kita sendiri bisa oke boleh tepuk tangan sampai jumpa halo sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati